Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau tutorial Atau ngasih tau cara membuat sambal terasi Apa aja sih bahannya, gampang banget loh Cuman cabai merah, cabai rawit Kebetulan di kulkas aku adanya cabai rawit warna hijau Bawang merah, bawang putih, sengaja aku banyakin Biar gak terlalu pedes, karena aku gak suka pedes Terasi ABC Nah ini ya, karena Kalau aku kan jarang banget nyambal Jadi yaudah deh yang simple aja, terasinya yang kecil Jadi biar sekali nyambal abis gitu ya Kemudian tidak lupa juga gula merah Tapi gula merahnya gak segede gini ya, dikit aja Nah cuman kayak gitu aja doang Terus tinggal tambah deh Garam sedikit, penyedap rasa sedikit Udah deh jadi Tapi sebelumnya kita goreng terlebih dahulu ya Ininya nih Digoreng dulu, abis digoreng baru deh diulek Nah ini ya, udah aku goreng nih Bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, sama cabai merahnya Ini asal layu aja ya Agak kalau udah harum diangkat Nah terasinya juga udah aku goreng nih Nah kalau udah digoreng seperti ini Semuanya kasih garam sedikit Kasih penyedap rasa sedikit dan juga kasih gula merah sedikit Gak usah pakai gula putih Karena yang bikin enak di sambal terasi itu adalah gula merah Nah kalau udah kayak gini nih Kita ulek deh Bismillahirrahmanirrahim Biar enak ya guys Jangan lupa baca bismillah dulu Nah Kita tumbuk semuanya Tapi biar gak licin Kalau aku sih Lebih sukanya Numbuk gula merah dulu Sama garam Jadi Gak licin Tidak ajeleng-ajelengan Eh apa cena ajeleng-ajelengan Bawangnya teh gak loncat kesana kesini Kalau Garam sama gula merahnya Diulek duluan Nah Kalau udah lembut Kayak gini Kita pindahin ke mangkok Tada Sambal terasi Buatan aku sudah jadi Nah karena cowetnya mau dipakai lagi Buat ngulak bumbu Jadi aku pindahin ke dalam mangkok Ini dia Penampakan Sambal terasi Semoga bermanfaat Jangan lupa Bantu ya Klik tombol like Comment Share Dan subscribe Yang udah subscribe Jangan lupa klik Tanda loncengnya Makasih Assalamualaikum Nah sambal terasi ini Yang tadi aku buat Cocok banget nih Disandingkan dengan Ikan kembung Selamat mencoba Dan selamat makan Enak tadi udah dicobain Makan sambil makan Makan sambil Lata Terima kasih.